Assalamualaikum, hai semuanya Jadi hari ini kita mau pergi ke Museum Nasional Indonesia yang berada di Jakarta Pusat Yuk ikutin perjalanan kita ke Museum Nasional Indonesia Untuk menuju tujuan, transportasi yang kami gunakan adalah KRL Ruti Jakarta Kota Tepatnya berangkat dari stasiun Lanteng Anggung menuju stasiun Juanda dengan tarik 3.000 rupiah Dan tibalah kami di stasiun Juanda Dan kami melanjutkan perjalanan menuju museum dengan transportasi online yang berupa mobil Karena pada hari saat kami ke museum beberapa akses jalan ditutup Jadi kami semua mengutuskan untuk jalan kaki sedikit menuju pintu utama museum yang membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit Tibalah kami di Museum Nasional Indonesia yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat No. 12 Gambir, Jakarta Pusat Hai guys Nama saya Dharma Nama saya Aidan Merah Nama saya Zulfa Joa Nama saya Mutia Cepia Nama saya Nenazara Muharam Nama saya Sekina Melikia Nama saya Naora Hilah Pelawiyah Nama saya Faris Rizky Nama saya Muhammad Rofi Jadi kita sekarang sudah sampai di Museum Nasional Indonesia Nah di belakang kita ini ada karyanya Nyoman Warta yang menggambarkan arus perjuangan yang dasyat melalui semangat dan kerja keras pada tujuan akhir yang lebih baik Mari kita ke dalam Harga tiket masuk Museum Nasional adalah sebesar Rp5.000 per orang Sebelum masuk kami diharuskan untuk mengikuti beberapa protokol kesehatan yang berupa pengecekan suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer, serta menunjukkan validasi vaksin menggunakan aplikasi peduli lindungi Terima kasih telah menonton Jadi di sebelah sini ada modal balai piasan yang berdiri di atas 12 tiang dan di atasnya terdapat patung Garuda Wisnu yang berfungsi sebagai tempat turna para dewa Nekara Salah satu dari Nekara tipe Hanger 1 dengan bentuk yang proposional atau bidang pukul badan dan kaki Seluruh bagian Nekara dihiasi dengan berbagai ornamen seperti bintang, pola geometris, binatang, tumbuhan, perahu, dan manusia Digunakan sebagai alat komunikasi, status sosial, kuadah kugur, atau sebagai benda upacara untuk memanggil hujan Yang pertama ada kandrasa Kandrasa ini merupakan variasi bentuk kapak perunggu Bentuknya itu memanjang pada bagian tajaman dan mempunyai tangkai yang biasanya dihias dengan berbagai motif Nah biasa ini digunakan sebagai alat upacara atau reaji Selanjutnya ada Moko Moko ini memiliki bentuk menyerupai jam pasir terdiri dari bidang pukul, bagian badan, dan kaki Fungsinya ini kemungkinan sebagai bekal kubur dan maskawin pada masyarakat yang memiliki status sosial yang tinggi Nah di ujung situ ada kapak ekor seriti Kapak tipe ekor burung seriti umumnya banyak ditemukan di daerah Jawa Barat Nah penggunanya ini sebagai alat tukar, benda pusaka, atau bekal kubur Prasasti Mula Warman adalah salah satu dari tujuh buah prasasti yang dipahat pada tingkat tiang batu yang disebut Yupa Ditemukan oleh Kern & Fadel pada tahun 1879 Aksara Palawa dan bahasa Sansekerta menyebutkan nama Sri Mula Farmanah sebagai raja bahasa Sansekerta Menyebutkan nama Sri Mula Farmanah sebagai raja yang mulia memberi sedekat 20.000 ekor sapi kepada para brahmana Bas Relief Bas Relief hiasan pada Candia menggambarkan daerah pertanian pada masa majalahit Sawah di tepi sungai, lembah, dan bukit Gelang atau berak selet Gelang atau berak selet Sepasang gelang ini digunakan oleh perempuan bangsawan sebagai bagian dari penguasaan kekayaan kebesaran pada pacarada Gelang atau berak selet Gelang atau filter Pasang gelang ini merupakan peninggalan kerajaan Sumeneb di Madura Gelang kaki atau angket Berunggu atau bronce Kediri Jawa Timur Kediri S. Jawa Gelang kaki yang berongga ini di dalamnya diisi dengan metal bulat peluru sehingga berbunyi kalau digerak-gerakan Prastasi Tugu Nah, di sebelah sini ada Prastasi Tugu yang merupakan peninggalan dari kerajaan Torma Negara Prastasi ini beruntuk puisi anustub yang isinya menyebutkan tentang pembuatan saluran gomati dan candra baga Nah, Prastasi ini menggunakan aksara pawa dan bahasa sansekerta Talam emas ini dalam bahasa lokal talam batas berkaki tiga sebagai penyangga Talam digunakan sebagai wadah makanan dalam upacara adat Sesako Sesako merupakan dekorasi yang terdapat pada bagian belakang bangku pendek yang digunakan untuk pengangkatan seseorang kepala marga di Lampung saat upacara papadon berlangsung Motif yang menghiasi papadon ini memiliki kesamaan dengan motif naga dan bunga yang biasa terdapat pada ukiran Jawa pada masa itu Menurut masyarakat setempat, kursi pepadon memiliki ular gaib yang dapat memberi tahu pemilik kursi penjaga dari orang yang bermasuk jahat dan bahaya Sesako ini diperkirakan berasal dari abad 16-17 Masehi Kain sangket dipakai untuk upacara resmi, upacara adat dan menghadiri pertemuan keluarga Kain sangket yang menggunakan corak dari ragam hias benang emas memiliki nilai tinggi dan menunjukkan status sosial bagi pemakainya Pengerjaan kain sangket ini dipengaruhi oleh budaya Cina dalam penggunaan benang emas Di sini terdapat benda yaitu baju Baju ini terbuat dari baju berbahan dasar sebab kayu ini terbuat dari kayu pohon spesies atau karpus yang banyak ditemukan di Enggano Permukanya dihiasi motif zigzag dan digunakan sebagai baju laki-laki Baju ini ditemukan di Enggano, Bengkulu KOTEKA 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 terbuat dari buah lem gering berasal dari Papua KOTEKA merupakan penutup kemaluan anak laki, penutup asli Papua KOTEKA digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan pada saat upacara adat KOTEKA untuk kegiatan sehari-hari biasanya terbentuk bulat Sementara satu upacara adat menggunakan KOTEKA untuk panjang dan berhiasan ukiran Saat ini pengguna KOTEKA masih dapat ditemukan di dalam Papua Penutup dada Penutup dada terbuat dari serat kayu atau manik-manik berasal dari Papua Papua yang tradisional Papua digunakan sebagai penutup dada perempuan Penggunaan kain dari serat kulit, kayu sudah dikenal sejak zaman secara jarah Dan tersebar hampir di seluruh wilayah Nusantara Modul rumah tinggal seorang kepala adat di Sumatera Barat Rumah gadang dihuni oleh keluarga besar matrilineal Yang terdiri dari kepala adat, ibu, anak, serta kemenekan Peti dengan motif hias gaya barok berfungsi untuk menyimpan uang Pembatas ruang diperkirakan pada akhir abad ke-17 Masai Pembatas ruang ini memiliki bentuk dan motif hias menunjukkan gaya barok Pembatasan ruang sejenis ini digunakan di kantar pemerintahan Hindia Belanda Sendal dibuat dari kayu ringan digunakan pada waktu pacara Peraliran seorang dari masyarakat anak-anak menjadi dewasa Jam atau clock sebagai penunjuk waktu juga penghias rumah Lemari berasal dari Palembang, Sumatera Selatan Lemari berukir motif sulur daun digunakan untuk menyimpan kain songket Bas Relief Hiasan pada dinding candi yang menggambarkan perkampungan dan persawahan pada masa Majapahit Selamat menikmati 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 Selamat menikmati